Intro Selain itu Saudara Konirio secara resmi sudah mengajukan kasasi atau putusan pengadilan negeri PN Pekanbaru terkait gugatan mantan pegawainya dalam perselisihan hubungan industrial atau PHI Konirio secara resmi sudah mengajukan kasasi atas putusan pengadilan negeri atau PN Pekanbaru terkait gugatan mantan pegawainya dalam perselisihan hubungan industrial atau PHI Kasasi diserta dengan bukti pendukung lainnya Kuasa hukum Konirio, Merizon Dahlan mengatakan Kasasi sudah diajukan pada pekan lalu Seperti diketahui awal tahun 2022 lalu Konirio tidak memperpanjang SK terhadap tujuh pegawainya yang masuk kategori PKW tidak tetap atau PTT Dari tujuh tersebut, lima pegawai melakukan gugatan KPN Pekanbaru terkait besaran pesangon yang diberikan Konirio Masa kerja para penggugat di Konirio bervariasi mulai 5 hingga 15 tahun Setelah melalui perjalanan panjang, pada Kamis 19, pengadilan negeri PN Pekanbaru memutuskan gugatan ini dan menerima sebagian gugatan penggugat Gugatan yang diterima yakni soal pesangon di mana PN Pekanbaru memerintahkan Konirio membayar pesangon setengah dari gugatan Besaran pesangon yang digunakan para penggugat sekitar 300 juta rupiah lebih Namun majelis hakim menolak gugatan penggugat yang meminta aset Konirio disita Madison menambahkan pihaknya akan menunggu putusan kasasi tersebut Dan mengenai bukti-bukti tambahan yang diajukan Dirinya enggan merinci Namun yang pasti ditegaskannya Konirio telah mengajukan bukti-bukti tambahan yang memperkuat pengajuan kasasi Kairul Nas melaporkan Dan mengenai bukti-bukti tambahan yang diajukan